Sudara dingin tidak mengurangi semangat para relawan untuk membersihkan masjid. Kebetulan saya tadi ngambil di bagian luar gitu, ngebersihin kaca luar, dalam, terus pintu-pintu. Pokoknya dibersihin dari debu-debu, ada kan katanya yang kena itu ya, pupnya burung. Alhamdulillah udah bersih semua. Di dalam masjid tak kalah sibuknya. Mulai dari menyiapkan bangku untuk berbagai kegiatan Ramadan, hingga membersihkan kamar kecil dan kulkas. Namun dengan banyak relawan, pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai. Hari ini Alhamdulillah kurang lebih ada 30 dewasa dan kita dibantu juga dengan youth-nya. Youth itu ada, Alhamdulillah ada 4. Kita start dari jam 9, Alhamdulillah cepat sih karena banyak. Dibagi tugas juga, ada yang di atas, di bawah, di kamar mandi. Dan Alhamdulillah paling sekitar 2,5 jam. Berbeda dengan hari biasa, kebersihan masjid menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Dan bersih-bersih kali ini dilakukan setahun sekali. Dan menjadi tanggung jawab dari panitia Ramadan. Berbeda dengan Ramadan-Ramadan beberapa tahun belakangan, kali ini kegiatan lebih padat, hingga taraweh dan buka puasa bersama. Alhamdulillah karena COVID sudah tidak lagi disebut pandemi, maka Imam Center sudah boleh untuk mengundang jamaah untuk makan iftar setiap hari. Dan insya Allah tidak dibatasi lagi kapasitasnya di dalam masjid. Jadi kami mengantisipasi akan ada lonjakan jamaah yang sudah rindu untuk taraweh bersama di masjid. Selesai membenai masjid, panitia Ramadan berkeliling, menyerahkan bingkisan untuk tetangga sekitar. Terus sebagai kayak gratitude kita untuk mereka dan sekaligus juga memperkenalkan, bisa menjadi memperkenalkan Islam atau mensosialisasikan Ramadan, mensuasanakan Ramadan, terutama di neighborhood kita ini, ya kita bagi-bagi gift, ada greeting card. Sekaligus juga kayak menunjukkan kalau misalnya komunitas ini loh, orang Islam itu kayak gini. Panitia Ramadan memperkirakan jumlah jamaah untuk taraweh dan iftar akan meningkat tajam setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, kehingga 350-an orang. Dari Silver Spring Maryland, Uni Salim, Carlina Amkas, dan tim VOE.